Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka Kali ini, Mimin bakalan ngebahas salah satu seri seru yang berjudul Bodyguard Seri ini menceritakan tentang seorang sersan polisi yang mendapat tugas baru Untuk melindungi Menteri Dalam Negeri Setelah ia berhasil menggagalkan aksi terorisme di sebuah kereta Di saat ia hendak mengantarkan kedua anaknya kepada ibunya Namun, pekerjaan baru yang kali ini ia lakoni tentu bukanlah hal yang mudah Karena isu terorisme semakin menyebar Dan ambisi politikus untuk memanfaatkan situasi ini Membuat seri tersebut sangat menarik untuk kalian ikuti Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya Scene diawali oleh seorang pria bernama David Budd Yang saat itu sedang berada di sebuah kereta Untuk mengantar kedua anaknya yang bernama Ella dan Charlie Kepada ibunya yang bernama Vicky Awalnya perjalanan berlangsung dengan baik Tak ada indikasi mencurigakan yang membuat David harus bergerak Ketika kereta berhenti, kedua anak David terbangun Karena mereka mengira jika mereka telah tiba di tempat tujuan Tetapi David memberitahu bahwa mereka harus kembali tidur Karena kereta masih akan berangkat menuju tempat pemberhentian mereka Dan disinilah, kecurigaan dimulai di saat David melihat Seorang pria keturunan Asia yang mencurigakan Dengan cara bolak-balik dari setiap gerbong Pada mulanya David hanya memantau pergerakan pria tersebut Namun saat seorang konduktor wanita ikut memeriksa apa yang terjadi di sana Barulah David mulai siaga Ia memperhatikan terlebih dahulu konduktor yang sedang berbincang dengan pria mencurigakan itu Di balik gerbong Lalu setelah percakapan selesai David meminta tolong kepada wanita yang berada di seberang kursinya Untuk menjaga kedua anaknya yang sedang tertidur Kemudian David menghampiri konduktor itu Dan mulai bertanya apa yang terjadi di sana Siapa pria itu dan apakah itu semua sebuah ancaman Konduktor terkejut karena David mengetahui semua itu Lalu David menjelaskan jika dirinya adalah seorang sersan polisi Di bagian perlindungan khusus Maka dari itu ia harus mengetahui apa yang terjadi di sini Karena situasi mulai tak aman David meminta kepada konduktor untuk mengumumkan kepada setiap penumpang Agar tetap pada kursinya terlebih dahulu Kemudian David bersiaga Ia mencoba untuk menunggu seseorang yang sedang berada di dalam toilet kereta Karena David mencurigai jika pria itulah yang dapat mengancam nyawa dari seluruh penumpang David bahkan meminta kepada konduktor untuk segera membuka pintu kereta Dan memindahkan seluruh penumpang yang berada di garbong tersebut Tetapi saat David telah menunggu cukup lama Ternyata orang di dalam toilet tersebut adalah seorang pria biasa Akhirnya David mencoba untuk mencari toilet yang lain Ia kembali meminta tolong kepada wanita yang menjaga anaknya Untuk memberi tambahan waktu untuk dirinya Setelah itu David pergi ke garbong lain untuk menunggu seseorang yang berada di dalam toilet Sembari menunggu polisi telah mendapat laporan adanya ancaman teroris yang terjadi di dalam kereta tersebut Sehingga mereka langsung menyiapkan beberapa pasukan untuk menutup jalan serta mengamankan area sekitar Di saat polisi telah siap siaga David ternyata langsung membuka pintu toilet secara terpaksa Dan ia menemukan seorang wanita ketakutan sedang melakukan ancaman Jaringnya telah siap untuk menekan bom yang berada di sekujur tubuhnya Tak mau hal itu terjadi David mencoba menenangkan wanita tersebut Ia memberi tahu bahwa dirinya juga mengalami ketakutan yang sama Seperti apa yang wanita itu rasakan Namun David meminta kepada wanita yang bernama Nadia itu untuk tetap tenang Dan meyakinkan dirinya agar tak melakukan itu semua Nadia yang ketakutan hanya gemetar dan kebingungan Kemudian David bertanya apakah lelaki yang baru saja keluar dari toilet adalah suaminya Nadia mengangguk David pun paham dan ia mulai memperkenalkan diri sebagai sersan polisi Ia bisa membantu Nadia keluar dari situasi ini Apabila Nadia mau bekerja sama dengannya Ketika perlahan kereta berhenti dan Nadia mendengar suara sirine polisi Ia semakin panik Terlebih pihak kepolisian anti terorisme mulai bergerak Dan meminta kepada semua penumpang untuk tak bergerak sama sekali Di dalam kereta, Nadia yang semakin ketakutan diminta oleh David untuk menatap matanya saja Tak lama kemudian pihak polisi datang dan meminta David untuk segera menyingkir Namun David menolak Ia tetap menenangkan Nadia dan memberitahu bahwa takkan ada yang menembaknya Peringatan diberikan berkali-kali Tetapi David tetap pada posisinya hingga akhirnya David berhasil memeluk Nadia Dan membawa ia keluar dari toilet Setelah Nadia berhasil diamankan dan ia mau bekerja sama dengan polisi Bom pun pada akhirnya berhasil digagalkan Nadia langsung diamankan beserta bomnya Sementara suami Nadia pun berhasil tertangkap Tak ada korban jiwa yang terjadi dalam peristiwa di tanggal 1 Oktober itu Semua penumpang bisa kembali pulang dengan selamat Termasuk David yang langsung mengantarkan kedua anaknya ke kediaman Vicky Setibanya di sana kedua anak mereka langsung memeluk ibunya dan Vicky juga memeluk David untuk bertanya tentang kondisinya Beruntung David baik-baik saja Lalu setelah mereka mengantar kedua anak mereka tidur David mencoba untuk mengajak Vicky kembali berdamai Ya jadi David dan Vicky ini sudah bercerai Meskipun David mengajak Vicky untuk kerujuk kembali Tapi nampaknya keputusan Vicky telah bulat Yang membuat David meminta maaf dan langsung pergi begitu saja Kesokan harinya saat David hendak bekerja Ia dipanggil oleh atasannya yang telah mengetahui semua kinerja keras David Untuk menghentikan aksi pengeboman pada peristiwa terorisme kemarin Karena merasa David harus mendapat penghargaan Menteri langsung mengkonfirmasi bahwa mereka ingin David menjadi bagian keamanan dari Menteri Dalam Negeri Dan Menteri itu bernama Julia Montage Dengan senang hati David menerima tawaran pekerjaan baru untuknya Tak berlangsung lama ia langsung berpindah kantor dan diminta untuk langsung mengamankan setiap aktivitas yang dilakukan oleh Julia Akhirnya David pun langsung segera mengambil setiap perlengkapan yang dibutuhkan oleh seorang penjaga keamanan Seragam dan senjata berjenis Glock berhasil David dapatkan sebagai fasilitas Pada awalnya Julia terlihat sinis ketika ia melihat David bekerja sebagai bagian keamanan dirinya Meskipun begitu David mencoba untuk tetap profesional dalam menjaga ketertiban selama Julia bekerja Bahkan saat Julia telah selesai mengadakan meeting dan hendak pulang Di tengah perjalanan David mencoba untuk menginstruksikan kepada supir Agar melalui rute sesuai dengan yang telah David rencanakan Tetapi Julia menjelaskan jika Terry telah bekerja selama 2 tahun padanya Dan Terry sangat amat paham mana rute yang bisa dengan cepat mengantarnya ke rumah Sebenarnya David juga menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan beberapa riset terkait keamanan di jalan Namun tetap saja Julia ingin rute sesuai dengan yang Terry lalui Setibanya di kediaman Julia, David terlebih dahulu mengamankan kamarnya Ia memeriksa beberapa ruangan dan memberi beberapa pertanyaan kepada Julia Terhadap apa yang berada di dalam sana Karena merasa terganggu dan sebentar lagi akan ada tamu yang datang menghampirinya Julia meminta kepada David untuk segera menyelesaikan tugasnya Akhirnya setelah tugasnya selesai, David ternyata dipanggil oleh Julia Yang baru saja menyadari bahwa Davidlah yang menggagalkan aksi 1 Oktober tersebut Lantas Julia meminta maaf karena sudah terlalu kasar kepadanya Dan ia berharap semua kelelahan yang telah mereka jalani sepanjang hari ini dapat dimaafkan dengan seksama Tanpa adanya keraguan, David menerima permintaan maaf itu Dan tak lama kemudian, seorang penasihat bernama Rob datang mengetuk pintu Dan David pun langsung membiarkan mereka berdua berbincang Sementara dirinya pulang ke rumah Saat telah tiba di rumah, David mencoba untuk menghubungi Vic hanya untuk sekedar berbincang Karena ia merindukannya Namun Vic justru menolak dengan alasan hari sudah terlalu malam dan ia membutuhkan waktu istirahat Penolakan Vic membuat David marah dan tak bisa mengontrol emosinya Kesokan harinya, David harus mengantar Julia untuk menghadiri sebuah wawancara Yang diadakan di stasiun televisi BBC Saat Julia sedang membaca persiapan yang diberikan Salah satu asistennya bernama Channel tiba-tiba tak sengaja menumpahkan kopi yang ia bawa Hal itu membuat Julia marah dan ajudannya meminta Channel untuk segera membuka browsenya Tetapi Channel menolak, sehingga David langsung bergerak dan memberikan kemejanya agar Julia dapat melakukan wawancara dengan cukup baik Dan memang benar, Julia berhasil memberikan pendapatnya tentang aksi terorisme tersebut sesuai dengan program dan kampanyenya Yang akan ia lakukan untuk menekan tingginya tingkat terorisme di London Kesokan harinya, ketika David baru saja mendatangi kantor Ia mendapat panggilan untuk segera menghampiri Julia Terdengar suara keributan terjadi di lantai tempat kantor Julia berada Ternyata keributan itu disebabkan oleh Channel yang tak terima karena dirinya dipecat begitu saja Merasa harus menertibkan semua ini, David langsung meminta Channel untuk turun bersamanya Ia diantar oleh David ke bawah dan dipersilakan untuk masuk ke dalam mobil yang akan mengantarnya pula Setelah semua permasalahan tentang Channel selesai Julia harus pergi untuk menghampiri Perdana Menteri Roger Yang terlihat sangat tidak menyukai cara Julia tak mengangkat teleponnya Padahal saat itu mereka memiliki pembicaraan penting tentang agenda RIPA 18 Karena merasa akan berbahaya apabila mereka berdua berbincang di luar David menyarankan mereka untuk segera berpindah Tetapi Roger justru marah dan memanggil David sebagai seekor monyet Beruntung David berhasil mengatasi hal itu yang membuat Roger malu dengan sendirinya Setelah itu David mengantar Julia untuk menghadiri kembali sebuah rapat bersama Rob Saat David mengantar Julia pulang Nampaknya Julia memiliki sedikit percakapan dengan David Ia memberitahu David bahwa pelaku pengeboman telah berhasil ditangkap Dan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut Berkat dirinya mereka bisa mendapat informasi dari sang istri yang mau bekerja sama Kemudian pembicaraan semakin lebih privasi saat David menceritakan tentang keluarganya Ketika David telah tiba di rumah ia sangat ingin kembali menelpon Vicky Namun ia tahu jika Vicky pasti akan menolak berbicara dengannya Maka dari itu David lebih memilih untuk mendatangi kediaman Vicky keesokan harinya Saat David ingin bertemu dengan Ella dan Charlie Ia terkejut bahwa ternyata mereka berdua dititipkan kepada seorang teman Karena Vicky sedang bersama seorang pria yang baru saja ia kenal Merasa kecewa David mencoba memendam amarahnya Lalu ia meminta kepada Vicky untuk tak cerai terlebih dahulu Sehingga apabila terjadi sesuatu padanya Ia masih bisa mengambil dana pensiun yang dimiliki oleh David Setelah itu David langsung kembali pergi bekerja Di satu sisi channel yang telah resmi dipecah ternyata menghampiri seorang jurnalis Untuk menceritakan tentang keburukan dari Julia Channel memberi tahu jika dirinya tahu tentang agenda Julia Yang ingin menyebar luaskan ketakutan Dan ancaman serta bahaya yang sedang beredar saat ini Tetapi nampaknya jurnalis tahu bahwa channel baru saja dipecat Sehingga ia tak berpikir bisa mempercayai perkataan channel Kemudian scene berpindah kepada David Yang saat itu tak sengaja melihat rekan lamanya yang bernama Andy Sedang memberikan beberapa pidato Melihat keberadaan David membuat Andy langsung menghampirinya Untuk berbicara tentang masa lalu mereka Dimana saat mereka bertugas sebagai militer angkatan darat Andy kehilangan wajahnya Sementara David kehilangan keluarganya Momen itu membuat mereka cukup terpuruk Sedangkan kini David justru mencoba untuk kembali bekerja kepada pemerintahan Yang secara jelas telah merusak kehidupan mereka Tetapi David mencoba menjelaskan bahwa situasi telah berbeda Kesokan harinya kepercayaan Julia terhadap David semakin meningkat Ketika setiap hari ia menemaninya kemanapun Julia pergi Lanjut, scene berpindah ke David yang saat itu sedang mengantarkan Ella dan Charlie ke sekolah Tetapi saat mereka tiba, Ella memberitahu jika Charlie diejek oleh temannya yang membuat ia malu dan kesal Karena tak mau anaknya menjadi seorang pencundang David meminta kepada Charlie untuk tak menunjukkan kesedihannya Dan berusaha untuk melawan ketakutan itu Akhirnya Charlie keluar dari mobil dengan cara berlari Setelah itu David mulai bekerja Ketika hendak mengantarkan Julia menghadiri meeting bersama para petinggi HP David bergetar beberapa kali Yang diakibatkan oleh telpon dari Vicky Awalnya David menolak dan meminta maaf kepada Julia Namun Julia mempersilahkan David untuk mengangkat telpon tersebut terlebih dahulu Akhirnya David mengangkat telpon dari Julia Yang marah karena guru Charlie memberitahu kepadanya Jika Charlie bertindak sangat agresif dan tak bisa dikontrol Ia marah setelah dirinya diantarkan pergi ke sekolah oleh ayahnya Karena sedang berada dalam masa tugas David berjanji akan segera kembali menelponnya Apabila ia telah selesai bekerja Kemudian David pun mengantar Julia masuk ke dalam kantor Sembari mengucap maaf sekali lagi Saat sedang bertugas untuk menjaga Terlihat Julia sedang melakukan rapat khusus dengan dinas keamanan Bernama Stephen Yang mencarakan terkait dugaan akan adanya ancaman terorisme Setelah kebocoran data terjadi Kemungkinan besar pelaku akan tetap sama Karena mereka merasa kegagalan mereka di insiden 1 Oktober itu Membuat mereka harus melakukan balas dendam Dan semua ini memiliki keterkaitan dengan salah satu penjaga keamanan Julia Yaitu David Budd Karena diduga bom akan diledakkan di dekat keberadaan sekolah anaknya Yaitu Health Bank Meskipun Julia mengetahui semua ini Nyatanya ia tak langsung memberitahu hal tersebut kepada David Dan justru lebih memilih untuk memulai rapatnya Bersama para petinggi penting lainnya Terkait pembahasan lebih lanjut Soal tersangka pengeboman yang telah mereka tangkap Nyatanya polisi masih belum bisa menemukan motif Di balik pengeboman tersebut Dan justru pihak dinas keamanan yang diwakili oleh Stephen Meminta mereka untuk melimpahkan kasus itu kepada dinas keamanan Ia yakin mereka akan segera mengetahui motif pengeboman tersebut Perkataan itu membuat sedikit keributan di sana Dimana dinas keamanan tak boleh seharusnya ikut campur dengan masalah mereka Karena tak mau adanya keributan Julia menutup meeting tersebut Di satu sisi pihak kepolisian terlihat telah berhasil mengindikasikan adanya tanda-tanda terorisme Yang akan terjadi Akhirnya pihak kepolisian langsung mengirim pasukan ke sekolah health bank Untuk melakukan peninjauan Terdapat dua agen yang terlihat sedang melakukan pengawasan terhadap sebuah truk Dengan informasi yang mereka dapatkan dari rekan-rekannya Agen yang bertugas memberitahu jika truk tersebut dikendarai oleh para teroris Lalu mereka pun diberi izin untuk menembak dan melakukan segala cara untuk menghentikan para teroris tersebut Yang berkendara mengarah ke health bank Terlihat saat itu polisi gagal menghentikan truk tersebut bergerak Sementara anak-anak yang terlihat panik langsung diminta untuk segera masuk ke dalam sekolah Polisi yang sedang berjaga awalnya gagal menembak truk tersebut yang semakin mendekat Namun saat truk itu hampir saja mencapai pagar sekolah Polisi akhirnya berhasil menembak mati mereka berdua Namun saat mereka hendak menghampiri dan memeriksa Ternyata salah satu dari mereka masih hidup dan mengaktifkan bom yang membuat korban berjatuhan Total empat petugas ditemukan tewas di area kejadian Hal tersebut tentu membuat Julia terpicu dan meminta maaf kepada David atas kejadian tersebut Pasalnya pengobohan itu terjadi di area lokasi sekolah anaknya Julia juga menyuruh David untuk terlebih dahulu menelpon keluarganya Untuk memeriksa apakah mereka baik-baik saja atau tidak Setelah tugas selesai David dipanggil kembali oleh atasannya Yang ingin mengetahui apa yang terjadi di sana David menjelaskan jika ia tak tahu apa-apa Karena khawatir David akan dijadikan target Mengingat ia juga yang menggagalkan aksi bom kemarin Atasannya memutuskan untuk memberhentikan David sejenak Dan mempersilahkan David untuk berkumpul bersama keluarga terlebih dahulu Akhirnya David pergi ke kediaman Vicky Di sana ia langsung memeriksa anak-anaknya yang merasakan ketakutan Saat mendengar suara ledakan hebat Namun David mencoba untuk menenangkan mereka berdua Dan langsung menyuruh mereka untuk tidur Setelah itu David berbicara sejenak bersama Vicky yang khawatir tentang keselamatan anaknya David menjelaskan jika ia pun tak tahu ada peristiwa bom susulan Dan tak mengerti mengapa semua ini bisa terjadi Kesokan harinya Perdana Menteri kembali mengadakan rapat Kali ini ia menghabisi polisi karena kelalaiannya dalam menjaga dan melindungi warga dari ancaman bahaya Polisi mencoba untuk menjelaskan semua rencana dan aksi yang mereka upayakan untuk menghentikan semua itu Namun apadah ya Julia lebih memihak kepada dinas keamanan Sehingga ia memutuskan untuk mengalihkan kasus ini kepada Stephen Dan tak akan mengikut sertakan polisi ke dalam kasus tersebut Tentu hal ini membuat keamanan semakin berbahaya Terlebih dinas keamanan dinilai tak pernah transparan tentang apa yang sedang mereka lakukan Tetapi Julia yakin dengan keputusannya dan ia dapat mengandalkan Stephen untuk menyelesaikan kasus ini Di satu sisi Vicky yang saat itu mendapat surat sangat bahagia ketika mengetahui anak mereka akan dipindah sekolahkan oleh pemerintah Tak hanya itu David juga tiba-tiba dipanggil kembali untuk bertugas melindungi Julia Karena Julia khawatir apabila ternyata dirinya lah yang dijadikan target oleh para teroris Setelah David kembali, ia langsung mengantar Julia yang saat itu tengah mengadakan makan malam bersama Rob Namun rupanya Julia merasa tak nyaman Karena yang ia ketahui mereka akan mengadakan makan malam bersama yang lainnya Rob memberitahu jika semua orang mendadak membatalkan janji Sehingga kini tersisa mereka berdua saja Tak mau situasi menjadi canggung, Julia justru membatalkan acara makan malam tersebut Dan lebih memilih mengejak David untuk menemani dia mengobrol Mereka berdua memesan pizza dan memakannya bersama sembari berbincang terkait apa yang terjadi pada 1 Oktober tersebut Julia memberitahu David bahwa dirinya merasa sangat tak nyaman dengan kehadiran para teroris Dan harus bertanggung jawab atas setiap kejadian yang terjadi Kemudian David mengalihkan pembicaraan dengan berterima kasih kepada Julia apabila ia ikut membantu keluarganya diamankan ke rumah berlindungan Ia juga berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk kembali melindunginya Kesekan harinya Julia dikabarkan oleh para media telah resmi memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih aman Melihat situasi yang mulai memburuk Padahal saat itu Julia bertemu dengan Roger yang akan mengadakan rapat secara besar-besaran Terkait maraknya kasus terorisme yang meningkat Setelah rapat selesai, David yang saat itu kembali membawa Julia ke rumahnya Mendapat ancaman ketika di tengah perjalanan tembakan melesat ke arah mobil mereka Melihat situasi itu, David meminta Julia untuk terus merunduk Tetapi sayangnya sopir mereka yaitu Terry harus tewas saat luruh berhasil menembus jendela David pun berusaha untuk menelpon rekan-rekannya Untuk meminta bantuan di saat Julia yang histeris karena tubuhnya dipenuhi oleh darah yang berceceran Karena bantuan tak kunjung datang, David mencoba untuk mengamankan situasi terlebih dahulu Ia keluar dari mobil dan memeriksa dari mana tembakan itu berasal Dengan mengandalkan ponselnya, David akhirnya berhasil menemukan letak keberadaan dari penembak tersebut Kemudian David mengeluarkan jasad dari Terry terlebih dahulu Setelah itu barulah ia membawa Julia ke tempat yang lebih aman Setelah merasa Julia akan aman di tempat tersebut Karena penembak kehilangan pandangannya, David langsung bergerak mengambil senjata Untuk menghampiri penembak tersebut Karena ia telah mengetahui di mana lokasi penembak itu berada David segera menaiki gedung Tetapi ternyata ia dibuat terkejut Saat mengetahui bahwa rekannya sendirilah yang menyebabkan Terry tewas Dan rekannya itu adalah Andy Sebenarnya David mencoba untuk meminta Andy menyerah Namun Andy yang terpojok lebih memilih untuk menembak dirinya sendiri Dan ia pun tewas Setelah kejadian itu, pemerintah mulai khawatir Terlebih kini menteri dalam negeri mereka yang menjadi sasaran dari para teroris Sementara David masih tak merasa percaya Jika rekannya sendirilah yang berubah menjadi seorang teroris Saat sedang beristirahat, David mendapat panggilan secara langsung oleh Julia Untuk menghampirinya Akhirnya David pun pergi ke tempat di mana kini Julia berada Saat itu Julia bertanya-tanya Mengapa pihak polisi tak menurunkan satuan RVA ketika mereka membutuhkan bantuan David tak bisa menjawab hal itu Karena itu di luar wewenangnya Namun yang ia ketahui, semua wewenang itu berada di tangan Anne Julia yang masih merasakan trauma Bahkan menumpahkan teh yang tak bisa ia genggam Merasa perlu untuk melindungi atasannya David mencoba untuk menenangkan Julia Tetapi hal itu justru membuat dirinya terjerumus Kedalam sebuah hubungan terlarang bersama Julia malam itu Keesokan harinya, Julia mencoba untuk memperlihatkan situasi bahwa semuanya telah baik-baik saja Dia juga telah mendeklarasikan perang untuk setiap penyerangan yang mencoba mengarah kepadanya Ketika Julia masih merasa trauma, David justru kembali dipanggil oleh atasannya Yang kali ini bekerjasama dengan Anne untuk menyelidiki keanehan yang mereka rasakan terhadap Julia Anne merasa heran mengapa Julia tak lagi mengikut sertakan dirinya ke dalam sebuah rapat Karena hanya David yang bisa diandalkan Mereka telah menyiapkan sebuah kamar untuk David Yang dimana kamar itu bersebelahan dengan kamar yang dihuni oleh Julia Rencananya mereka ingin David memeriksa setiap pertemuan yang Julia lakukan Karena hanya David lah yang dirinya percayai Pada malam hari saat David hendak beristirahat, kemesraan itu ternyata kembali berlanjut Saat Julia memanfaatkan kamarnya yang bersebelahan dengan David Kemudian David saat itu tengah berbincang bersama Julia setelah mereka berjumbu semalaman Di tengah percakapan, Julia bertanya tentang luka yang David dapatkan semasa ia berperang sebagai angkatan darat David akhirnya menceritakan sedikit tentang kehidupannya Dimana sebenarnya ia ingin menjadi seorang dokter Namun ia menyadari kelemahan dari dirinya sendiri Tanpa memiliki akses untuk mengenali dokter terkenal Rasanya akan sulit untuk membuatnya menjadi seorang dokter Julia hanya tersenyum Lalu ia memberitahu David bahwa ia melakukan dosa terbesar ketika melakukan hubungan terlarang itu bersama David Kemudian mereka dengan bergegas kembali ke kamarnya masing-masing Di saat Julia harus kedatangan tamu, ketika sedang terdiam David tiba-tiba mendengar suara Julia yang sedang berbincang dengan Stephen Lantas David pun langsung menyiapkan peralatannya untuk mendengar apa yang sedang mereka bicarakan Ternyata Stephen dan Julia sedang membahas agenda RIPA 18 Julia juga sedang merasa jika dirinya telah dijebak oleh kepolisian Namun Stephen meminta Julia untuk tetap tenang Karena mereka akan menyiapkan kembali materi baru untuknya Merasa ada yang janggal, David mulai mempercayai perkataan dari Anne dan atasannya Lalu ketika Stephen dirasa telah pergi David dengan segera bersiap dan langsung keluar dari kamarnya Untuk mengawal Julia yang saat itu hendak kembali menghadiri rapat Di saat mereka berdua baru saja turun dari lift Julia meminta izin untuk pergi ke toilet terlebih dahulu Dikarenakan tak ada pegawai wanita di dalam hotel, David dengan terpaksa mengantar Julia ke toilet Tetapi disana lagi-lagi Julia mencium David dan memberi tahu kepada David jika dirinya telah mengetahui bahwa David tak akan membuatnya menderita David hanya terdiam Kemudian mereka berdua segera pergi setelah dirasa urusan mereka berdua telah selesai Setelah mengantar Julia, David diminta kembali ke kantor untuk menghadap ke atasannya Disana David diminta menjelaskan apa yang telah ia temukan antara pertemuan menteri dalam negeri dengan dinas keamanan Namun David menjelaskan jika dirinya belum berhasil mengetahui sama sekali Padahal saat itu atasan David mengetahui Stephen masuk ke dalam kamar milik Julia David beralasan mungkin saja dirinya sedang mandi dan melewatkan momen tersebut Tetapi ia berjanji bahwa lain kali dirinya akan merekam percakapan mereka berdua Setelah itu David diminta untuk menghadap terlebih dahulu kepada detektif yang ingin memberinya beberapa pertanyaan Tentu David tak mempermasalahkan hal itu Kemudian ia pun bertemu dengan dua agen detektif yang ingin bertanya kepada David tentang kejadian penembakan terhadap menteri dalam negeri Mereka bertanya mengapa David bisa mengetahui letak keberadaan penembak David hanya menjawab jika ia memanfaatkan situasi setelah merasa menteri dalam negeri telah aman Kemudian mereka juga memperlihatkan sebuah bukti CCTV Yang diperkirakan adalah percakapan diantara mereka berdua David kembali menjawab jika saat itu sang penembak telah memberitahunya bahwa ia tak akan pernah menyerah Sehingga dengan terpaksa David membunuhnya Tetapi apabila detektif ingin dirinya mengubah pendapat tersebut Maka ia akan melaksanakannya dengan senang hati Karena menurut mereka informasi telah cukup didapat Kedua detektif itu berterima kasih kepada David karena telah mau diajak kerjasama Kemudian David menjemput Julia yang saat itu telah selesai mengerjakan pekerjaannya Ketika biasanya di malam itu mereka menghabiskan waktu berdua Kali ini Julia justru meminta kepada David untuk beristirahat terlebih dahulu Akhirnya David pergi ke kamar hotelnya Di sana ia melihat wajah dari Andi yang telah berhasil diidentifikasi oleh kepolisian Dan polisi meminta kepada semua orang yang pernah melihat keberadaannya untuk memberitahu mereka Tetapi saat ia sedang melihat berita David justru tiba-tiba mendengar kembali percakapan antara Julia dengan seorang pria Saat itu terdengar pria tersebut memberikan Julia sebuah file khusus Yang hanya dibaca apabila jangka waktu di file tersebut telah dibuka Setelah memberi persiapan kepadanya David langsung keluar untuk menanyakan data pribadi dari pria tersebut Awalnya pria itu menyuruh David untuk memperkenalkan terlebih dahulu Dan setelah David memperkenalkan dirinya ia memberitahu namanya adalah Richard Longcross Kesokan harinya seperti biasa David mengantar Julia untuk mengadakan meeting Sementara di sisi polisi mereka telah mencoba untuk melacak keberadaan dari pelaku penembakan Yang diduga telah mengetahui rute perjalanan Menteri Dalam Negeri Lantas mereka pun langsung segera menyebarkan anggota untuk mencari tahu Siapapun yang mengetahui rute perjalanan Menteri Dalam Negeri Saat Julia sedang mengadakan rapat bersama Menteri Kabinet lainnya David justru sedang berusaha untuk mencari tahu siapa itu Richard Longcross Menurut data yang berada di kepolisian Tetapi setelah ia mencari ternyata nama tersebut tak ada dalam daftar kepolisian Lantas ia langsung segera kembali ke kantor di saat Julia saat itu sedang berbincang Bersama Stephen terkait materi yang telah ia berikan kepadanya Julia memberitahu bahwa ia harus meyakinkan publik untuk mengambil simpati mereka Karena saat ini rupanya Julia memiliki agenda untuk menaikkan namanya di pemilu tahun depan Hal itu terlihat ketika Julia aktif dalam rapat Serta mengikuti berbagai perdebatan mengenai beberapa kasus masalah di negaranya Setelah Julia selesai menghadiri acara debat Ia dijemput oleh David dan bertanya mengapa David tak menentang janji-janjinya Saat ia sedang debat dan memberi pidato David memberitahu jika keputusan akhir jauh dari jabatan yang sedang kini ia jalani Maka dari itu rasanya percuma harus memberi tentangan Saat tugasnya telah selesai dan David mendak menelpon Vicky Ternyata Vicky menolak dengan alasan sudah terlalu malam Dan meminta kepada David untuk memberitahunya terlebih dahulu Apabila ia ingin menelponnya Pada akhirnya David beristirahat Di pagi hari saat David mendak bekerja Ia mendapat telpon dari Julia Yang memberitahu jika ia ingin pergi ke luar kota Namun dirinya tak mau dikawal oleh polisi Dan meminta kepada David untuk mengatur itu semua David paham dan pada malam harinya mereka pun berangkat Yang ternyata Julia menghampiri rumah Perdana Menteri Di sana Julia mencoba membahas tentang situasi panas yang sedang terjadi saat ini Sementara itu dinas keamanan yang telah mengetahui Julia pergi Menghampiri Perdana Menteri merasa marah Dan menganggap mereka telah dipermainkan Kemudian scene berpindah pada Julia yang baru saja terbangun Tanpa kehandiran dari David Merasa penasaran dimana keberanian David Julia mencoba menghampirinya Yang ternyata sedang berada di kamar Tetapi saat Julia mendatanginya Ternyata David mencakiknya Yang membuat Julia kesakitan Bahkan ia trauma dan langsung menutup pintunya erat-erat David yang tak menyadari hal itu meminta maaf secara langsung Dan bahkan ia bertanya Apakah ia harus menelpon pihak ambulans Namun Julia hanya terdiam begitu saja Kesokan harinya Suasana begitu sangat canggung Ketika David harus mengantarkan Julia berpidato Di hadapan banyak orang di suatu gereja Saat itu juga terlihat Rob Yang meminta ajudan terbaru Julia Untuk menyiapkan materi baginya Sementara David harus siap-siaga Di saat Julia sedang memberikan pidato Terkait insiden bom Yang kemarin-kemarin terjadi cukup sering Di saat sedang berpidato David mencoba untuk meminta Kepada penjaga Mengamankan dua orang pria Yang tak menyetujui program RIPA 18 Yang diusulkan oleh Julia Setelah berhasil mengamankan Para pria itu David mengira jika semua akan berjalan dengan baik Namun nyatanya tidak David kecolongan di saat Rekannya berlari dari arah kejauhan Dan tak sempat ia hentikan Akhirnya ledakan pun terjadi Semua orang langsung terpental Begitu pula dengan David Bersambung